kembali kembali di channel arismanisewonglos beres-beres karena mau pulang kerjaan sudah selesai jadi mau pulang lagi ringkes-ringkes sedikit cerita nih ringkes-ringkes karena mau pulang pakaian banyak tuh gak sempat jalan-jalan di situ arjo mau pulang kerjaan sudah selesai jadi pulang pulang marilah pulang marilah pulang bersama-sama pulang pakaian tempur padam tempur ini ini pakaian tempurku gak mau kerja gua kasih ini dua kaos tempur kumbu yang satu yang kesih mau pulang biasa pekerjaan proyeknya gini kalau proyeknya sudah selesai ya pulang besok-besok gak tahu kemana lagi harus disyukuri penting bersyukur penting bersyukur sajadah sajadah bawa harus harus bawa kemana-mana aku kalau ke proyek selalu bawa sajadah ini sajadah soalnya tipis sajadah jadi enak dipakai kemana-mana dan bisa masuk di dalam tas juga masuk celana perang tidak lupa celana perang juga celana perang dikasih sama mbah yang ada di pasuruan kemarin digulung-gulung gulung-gulung masuk tasi scape jebol tukum aneh nah ada rezeki pilih lagi tas yang baru kalau sekarang enggak dulu selimut selalu bawa selimut yang ini karena tipis bawaannya juga enak di dalam tas paling selimut selimut terlalu kebawa kemana-mana soalnya takut kedinginan 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 ntar seringkis dulu ya ntar pas udah masuk semua tinggal ini ini perjalanan mau naik bimu masih jalan kaki sekitar 1 kg ha? orangnya 1 kg dari pak diku ah itu ide kita mau mampir ke rumahnya anaknya Pak diku kita mau mampir Mau kasih kejutan Karena aku juga gak bilang Kalau mau mampir sebelum pulang Pulangnya besok Jadi nginep satu hari Di rumahnya Anaknya Pak Diku Gimana ekspresinya Kita lihat Kita masih jalan kaki Menuju mencari Di jemput lane Kita masuk lane Alhamdulillah dapat BEMU Kita masuk Masuk Sampai kerjaanku Sampai kerjaanku Bentar lagi Sampai di rumahnya Mbak Ponaan Ya Perjalanan Dua jam Sudah sampai di rumahnya Umih Dia terkecil dia kalau ada saya disini Masuk Gede-gede Terima kasih Terima kasih.